Intro Oke what up amigo back again with me CpJotboy aka Aberiki Di video kali ini gue mau ngasih tau ke kalian Bahwa ya akun youtube gue kena suspend Dan semoga cepet kembali Video ini gue buat pas banget Gue dapet email dari youtube Bahwa akun gue disuspend entah karena apa itu Ya gue gak tau Ya mungkin karena video terbaru gue yang agak lampunya merah-merah Mungkin disangka kekerasan gitu Jadi kayak anjir gimana gitu Tapi gue harus tetep semangat dan bikin konten Ya gue mungkin upload video ini setelah videonya kembali Dan mungkin atau enggak ya in case paling pahit Gue bikin channel lagi Ya gimana nanti Mudah-mudahan kembali dan buat bikin lagi tutorial-tutorial yang lain untuk kalian Oke langsung aja disini gue mau kasih tau ke kalian Settingan gue waktu pake A6000 Pas lagi dipake weddingan ya Mungkin gak tiap weddingan juga Di berbagai kondisi juga ya maksudnya Jadi gak harus wedding doang Kalau kalian bikin video clip Atau bikin video teaser Iklan-iklan kayak gitu ya sama aja lah ya Cuman ada perbedaan dikit-dikit Oke gak usah basa-basi lagi Pertama kita masuk ke menu setting ya Nah disini Gue gak akan bahas tentang foto Sekarang gue mau fokus ke video Pedang pertama Gue robah dulu ininya formatnya ke XAVCS ya Dan for your information Format ini kebuka kalau kalian pake Memory yang Extreme Pro ya Dari Sundisk atau mungkin dari yang lainnya Pokoknya yang speed writer-nya tuh Di atas 170 Mbps Tapi di Extreme Pro juga yang 90 Mbps Masih gak kebuka sih Jadi harus di 170 Mbps ini Baru XAVCS-nya kebuka Nah habis itu Langsung kita masuk ke Record setting ya Ke record setting Gue disini pake 60p 50m Disini gue pake NTSC ya Bukan PAL Jadi buat dapetin frame rate yang lebih tinggi Ya meskipun masih ada Nanti kalau misalkan ada di indoor ya Suka ada flicker Gue gak diganti ke format PAL Jadi lebih gue turunin shutter-nya ke angka 100 Kalau buat di indoor ya Jadi gue tetep pake di 60p 50m Bitrate-nya di 50mb Nah yang kedua Ininya udah Nah ininya gue pake di AFC ya Kalau buat video pake AFC Nah yang ketiga Mungkin kita masuk ke Focus area Gue selalu di center Tapi kadang juga gue pake wide Kalau misalkan gue mau mainin rule of turn Jadi butuh objek yang di pinggirnya Focus gitu Atau Di sampingnya focus Jadi gue biasanya pake wide juga Tapi kebanyakan Keseringan gue pake center aja Nah yang selanjutnya Nah yang selanjutnya Ini tetep Masih sama Sama ini juga Exposure-nya di 0.3 ya Exposure step-nya Nah kemudian Mettering mode-nya Gue biasa pake di multi Atau juga di center Tapi keseringan sih di center Untuk mettering mode-nya Ini untuk cahaya ya Jadi cahaya mau berfokusnya Dimana Apakah mau Keseluruhan Atau cuman di center doang Kalau gue suka pilihnya Center aja Nah white balance-nya Gue disini Kalau di A6000 Gue pake Kelvin ya Gak berani pake AWB Karena suka sering ngaco Nah pake white balance Di angkanya 5000 Dan ini tetep di neutral aja Gak pernah gue oprek-oprek Soalnya Lebih baik gue benerin di Premiere Pro aja Daripada di kamera Atau sampai 5500 ya Kalau outdoor Kalau indoor ya disesuaiin aja lah Jangan sampai ke kuningan Jangan sampai ke biruan Oke next Nah disini DRO-nya Atau HDR-nya Biasanya Keseringannya gue pake Di level 2 aja Cukup Tapi Ada beberapa Kasus juga Yang gue nyalain Sampai level 4 ya Kalau misalkan di luar Terik banget Dan Si shadow sama ininya tuh Kontras banget Biasanya gue naikin Ke level 4 Sesuai kebutuhan aja lah ya Gue mau kasih tau dulu DRO ini Jadi lebih ke HDR lah ya Kalau di HP Ngebedain antara shadow Dan highlight-nya Kreatif style-nya Gue di netral Nah disini Kalau di A6000 ya Gue biasanya pake di Min 1 Min 1 dan Min 1 juga Karena ya Udah enak aja sih Pake settingan ini Jadi lebih Enak aja buat ngedit Di Premiere Pro-nya Gak terlalu flat Sama gak terlalu Pekat juga Jadi pas editingnya Lebih mantep lah Next one Kita pindah ke Ininya jarang gue aktifin sih Gue off-in aja Biar gak Suka ngaco Soalnya biasanya Long exposure noise reduction-nya Di on-in High ISO-nya juga di on-in Cuma normal aja Ininya di off-in Steady shot-nya di on-nya Kalau misalkan pake lensa 35 Kayak gini Yang ada OSS-nya Udah pasti ada Steady shot-nya Jadi harus di on-in Yang kedua Kalau disini Gak di Main-mainin Udah biarin aja Kayak gitu Nah disini Zebra Kalau di on-6000 Gue jarang aktifin ya Biarin off aja Kalau menurut gue Zebranya Suka ngeganggu Terus buat Nah gridline-nya Ini wajib ya Ini gridline Wajib diaktifin Buat kalian Ngatur komposisi Biar tau gitu Komposisi yang enak Tuh kayak gimana Ini merupakan Salah satu alat bantunya ya Gue biasanya Pake di roll of third aja Cukup Ini udah Biasa Samain aja Nah ini buat picking level ya Vacking level itu Buat kalian yang pake lensa manual ya Kalau misalkan Pake lensa manual Gue biasanya di high aja sih Biar lebih Keliatan gitu Meskipun ya memang ketutupan Semua gambarnya Tapi lebih akurat Nah picking color-nya Di red aja Kalau gue Biasanya Nah kalau ini udah Sama aja Nah langsung ke Sini ya Next one Ininya biasanya Gue di autoin aja Cuman ada Di beberapa kesempatan Gue matiin Si viewfinder nya Jadi cuman monitornya aja Tapi jangan Jangan terus-terusan Kayak gitu ya Soalnya A6000 itu Si monitornya Kurang bagus Jadi Sesekali harus Liat viewfinder juga Tapi Kalau misalkan Butuh shot yang Biar gak Automati Viewfinder nya Dimatiin aja Kayak gini Ya itu mah Flexible Se-flexible Dan sesuai kebutuhan Kalian aja lah ya Kalau gue biasanya Di auto aja Jadi gue benerin Nanti pas lagi Ngeshoot Ya meskipun agak ribet Cuman oke gitu Yang selanjutnya Ada release with Olennya Jangan lupa Di enablein ya Buat kalian yang udah Liat video tutorial Gue di channel sebelumnya Pasti udah tau Ini fungsinya buat apa Ini fungsinya buat Kalian Nyopot-nyopot lensa ya Biar tetep bisa Motret atau medium Meskipun lensa dicopot Buat Kenapa lensa dicopot Ya buat Bikin efek Freelancing itu Tilship Begininya di enablein Nah ini untuk monitor brightnessnya Yang terakhir ya Gue biasanya pake di manual ya Kalau di tempat-tempat kayak gini lah Kalau yang Teduh-teduh itu Pake di manual aja Tapi kalau misalkan yang mengharuskan Harus terang ya Karena Sony A6000 itu layarnya gelap Jadi harus sedikit diangkat gitu Misalkan lagi di luar ruangan Di outdoor Dan banyak cahaya yang masuk Otomatis kita share up lah ya Liat kamera Liat monitor Disini gue langsung Ganti ke Sunny weather Di sunny weather Jadi biar lebih Terang aja monitornya Cuman disini Biasanya suka ketipu tuh Gara-gara Dipindahin ke sunny weather Terus Nggak liat exposure compensation Nggak liat ini ya Maksudnya nih Nah disini Indikator ini nih Kalau yang nggak keliatan Boleh diliat Nah ini yang Min 2 itu Suka udah enak aja gitu Karena ya Di sunny weather itu Si monitor aja Di auto kontras Jadi auto enak gitu Biasanya suka banyak Yang ketipu tuh Warnanya jadi Di monitor enak Pas di preview Di patchnya jadi gelap Atau gimana gitu Meskipun Layarnya kayak gitu Kalian tetap Patokannya melihat Dari sini aja ya Dari exposure compensation Kemudian Yang lainnya ini Masih sama Samain aja Samain aja Nah Nah disininya Gua nggak robah-robah lagi sih Udah segitu aja mungkin Nah Iya sih Udah segitu doang Oke mungkin segitu aja Dari gua Di video kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga membantu Buat kalian yang masih bingung Dan pengen tanya-tanya lebih detail Boleh langsung DM gua aja Di instagram Terus buat kalian Yang mau request Untuk next content Gua harus ngapain Atau gua harus bikin tutorial apa Langsung aja Comment di bawah Di kolom komentar Dan jangan lupa Share video ini Ke teman-teman kalian Like Comment Dan subscribe juga Oke mungkin segitu Thank you for watching See you amigo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax